hai hai halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke untuk kali ini saya akan sharing ya saya akan sharing cara maku tembok agar anti gagal ya guys agar temponya enggak pecah atau temboknya aman lah intinya aman enggak retak enggak pecah untuk plasteranya karena tembok paku ini sudah kuat sekali ya jadi kadang dipaku itu bakunya bisa bengkok nah disini saya bawa beberapa paku nih aku ini ada ini paku klaim kabel ya Hai nah ini paku ukuran 2 cm tengah ini paku benar-benar bekas ini sudah bengkok nanti berhasil apa enggak ya yang ini paku cor nah ini pasti enggak bakalan bengkok guys kalau pakai tapi temponya biasanya pecah dan yang ini paku 7 cm ini enggak paku secara kebiasaan nah ini teks saya saya mau pakai laban ya bagaimana prosesnya belum lanjut ke videonya jangan lupa di like di share comment dan subscribe Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys yang belum subscribe channel ini segera di subscribe guys dan jangan lakang loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys sekarang semua tutorial mau dari pasang keramik klik mau buat pintu mau ngedak atau mau segalanya ada di sini guys Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya wajibkan untuk subscribe channel ini dan semoga bermanfaat karena tutorial tutorial dari saya sangat-sangat bermanfaat guys disimak terus guys videonya jangan lupa subscribe kita lanjut ya jadi ini sangat-sangat bermanfaat pakai trik ini Oke jadi kita lakban untuk temboknya biar biar enggak retak ya guys temboknya enggak retak Coba ya biar enggak retak ya guys ya guys ya guys ya guys kita rekatkan sampai benar-benar merekat ya pertama kita coba yang kita coba yang tujuh senti oke kita coba yang tujuh senti ya nah aman kelihatannya aman ya ya Jadi kalau makhluk di tembok mukulnya jangan langsung jadi pelan-pelan dulu kira-kira sudah mancap kita baru kita teruskan sekarang terpakai yang super besar ini Pak Kocor nggak bakalan bengkok tapi biasanya terluka pada temboknya pecah jadi pakai teknik ini kita lihat nah ternyata benar ya ini masih kelihatan pecah disini kalau pakunya terlalu besar sekarang kita pakai aku yang ukuran 2 cm setengah ya 2 cm setengah kalau kecil mudah dan aman guys terus kita coba lagi yang satu senti untuk paku klaim kabel biasanya ini biasanya kuat guys paku ini nggak bakalan bengkok tapi tetap membuat luka pada tembok ya kita coba sekarang kita pakai paku yang sudah bengkok sudah bengkok nah kita luruskan dulu ya guys agar benar-benar percaya guys kalau diluruskan ya oke saya kasih tahu saya benar-benar percaya saat diluruskan oke ini kita luruskan dulu nggak ya kita luruskan nah sudah hampir lurus ya guys udah hampir lurus dan ini juga sudah tumpul guys untuk ujungnya ya jadi sekarang kita coba kita paku lagi disana oke sekarang kita paku lagi disini ya guys ini tadi ya guys nggak bohong-bohongan ya guys nah ini bengkok guys nah semua aman guys aman dengan ini ya guys sekarang coba kita ambil untuk lakbahnya ya mana yang rusak jadi kita baru bisa memastikan mana yang benar dan mana yang salah nah sekarang kelihatan ya jadi ini real no tipu-tipu guys semuanya sempurna guys ya semuanya sempurna ya ya ini karena terlalu besar pakunya dari tadi sudah saya bilang ya karena biasanya terlalu besar pakunya temboknya pasti akan kalah ya akan luka nah ini caranya guys jadi nanti gagal sekali lagi yang baru bergabung silahkan di like di share komen dan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya guys oke selanjutnya kita ini adalah cara mencopot paku ini agar temboknya nggak rusak oke jangan di skip kita simak terus caranya oke selanjutnya selanjutnya selanjutnya